Siapa suruh kesini? Kan saya udah bilang, jangan ikut campur rumah tangga saya. Tapi bapak tuh selalu minta nomor cewek pelanggan. Ini bener rumah apa? Kalau pelangkor itu banyak alasannya sebagai pelanggan. Gue katakan baik-baik. Gue mah lau yang nyolok. Tapi bapak, 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 bapak! Saya balik sumpah tahun lak! Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 ya hari ini kita denginkan ya insya Allah semoga beliau keluarga ini jadi baik-baik lagi soalnya saya sempat bilang, saya bilang insya Allah saya dateng tapi tolong jangan bahas dulu permasalahan kalian nih biar adem dulu nanti kalau saya udah ada, dateng kesana baru bahas kalau takutnya terjadi lagi, cok 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 gak ada penengahnya, betul nanti takutnya ya gampang bilang inilah itulah malah ya jadi kita itu harus sanggup siap bertahan bertahan karena rasa, itu berat kata-katanya bertahan karena rasa, iya itu lah, kalau si boy kan rasa sesuai tarif si Ali teman-teman, si Ali kalau saya bilang, kita itu harus bertahan dalam segi apapun cobaannya kenapa? karena rasa betul, cobaan iman terutama ya kan terus cobaan doa banyak lah apalagi kan orang berumah tangga pasti ada aja ujiannya ada aja ujiannya namanya juga rumah tangga rumah tangga jadi buat sahabat kapalangnya yang sedang berumah tangga sabarlah, bertahanlah karena apa? karena ada rasa karena capek untuk mengumpulkan rasa itu iya betul iya betul iya betul waduh, berat lah kalau kata Wandong bilang, itu kata-kata tasawuf Gus kata-kata tasawuf kalau untungnya kita gak paham apa yang itu kesana ya cuma hanya menjelaskan apa yang sudah terasa aja yuk yuk kalau dimanjutin kata-kata si Boy suka melet hahaha hahaha aduh bener kan Bang Boy? bener kan ini? bener-bener sekarang udah madunya gak tertinggal? oh ada dimana? nanti diambil nanti diambil nanti diambil aduh degle degle gue kasih degle saya hahaha aduh degle masya Allah nih makin kesini Boy ini makin gas ah nih gas ah oke sabunnya udah mulai istiqomah lagi nih? iya alhamdulillah gimana Bang Boy? gas ah gas ah itu apa? ini kesini bener bener aduh gue kena cucuk den gas ah apa den? gas ah apaan? tuh kata si kuan Robby gas ah si Boy hahaha ini bener nih ini kan rumahnya baru di resipasi ini rumah emak mah rumah baru iya bener salah lagi ya si Boy assalamualaikum ah bukan Boy bener ini assalamualaikum ini rumahnya Pak Anton iya Pak Anton ya oh bener oh bener oh bener bener kan? langsung tanya Boy jangan ngeliat cewek cantik tuh langsung skip kayak gini assalamualaikum saya jadi langsung bengong ya Pak Anton kok cewek gitu makanya saya cukup bingung Pak Antonnya ada? Pak Antonnya biasanya jam segini masih belanja oh masih belanja iya oh nomernya gak bisa dihubungin ya kenapa? kurang tau saya ini siapa ya? ini ada saya anaknya oh ada ibu di dalam oh iya udah masuk berapa ya? iya masuk iya masuk saya kan balik belakang musuhnya dulu loh iya Pak Antum ini suara Antum mau masuk gak sih? masuk lama Masya Allah untung si tetehnya gak nanya ya masuk boleh gak? tetehnya ngejawab masuk kemana? pasti si Boy bilang dalam hati Boy hahaha bener aduh sini Bang Boy deket iya bener aduh main tau aja ya ada gorengan Bang Boy sukanya gorengan ya bentar ya saya panggil lagi bukannya dulu iya oh iya boleh makan mbak ya iya empat baru juga naro pak aduh eh siapa suruh kesini? kan saya udah bilang jangan ikut campur rumah tangga saya ibu tenang dulu duduk dulu ibu duduk dulu silaturahmi itu dianjurkan dalam islam karena banyak keberkahan dalam silaturahmi ibu duduk dulu disini ngobrol dulu baik-baik semua saya iya karena kan kemarin ibu tiba-tiba pulang dengan rasa amalan udah bisa terus udah ini udah udah pasti banget suami saya yang salah ya makanya ibu tenang dulu duduk dulu disini segala bentuk kesalahan jika kita perbaiki dengan hati yang tenang kepala yang dingin ini soal ibu tenang dulu tenang jangan main emosi apalagi kalo bila mana ibu terus pakai kepala panas sampai kapan masalah ini ibu itu enggak akan selesai-selesai cuma gorengan aja yang panas nah hati jangan hati jangan bisa madu jadi ibu ini bu kemarin itu bapak beli madu nah ketinggalah disana karena kemarin ibu kan dengan emosi narik-marik bapak sampai madu ketinggalah tugas saya datang kesini buat menganterin sekalian seraturahmi buat apa juga itu madu buat racunin saya astagfirullahaladz enggak ada madu yang ngeracunin bu ya supaya saya mati gitu dia enak nikah sama selingkuhannya itu aduh itu obat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah mati itu ada ibu memang udah ada buktinya menuduh bapak bisa selingkuhkan hidup banyak buktinya contohnya bu eh iya kan setiap ibu pulang dari toko bapak tuh selalu beranjen banget sama pelangganmu kebali sama customer cewek bapak tuh selalu pilih-pilih setiap pelanggan cewek baru bapak yang ngelayanin tuh denger kan Gus denger kan apa kata anak saya itu kan cuma dari pembicaraan tidak ada bukti dengan segala bentuk itu bu kalau pembicaraan kan kita belum tentu itu bener atau enggaknya nah kecuali udah ada bukti dalam gambar nah gambar itu pun juga pasti belum tentu juga bu gitu jadi tidak harus dengan pikiran negatif gitu ibu ibu gak percaya sih sama aku orang serius bapak tuh selalu ganji sama perempuan itu ibu percaya ibu percaya soalnya banyak buktinya menuju kebejatan dianya iya bener bu ibu oke gini bu anggaplah itu benar anggaplah itu benar ya bapak saya tapi kan segala bentuk kesalahan itu bisa kita perbaiki ya ya dengan apa dengan hati yang tenang kepala yang dingin yang tidak emosi ya sekarang deh saya mau nanya sama kamu deh itu itu bapak ganjen itu seolah-olah memiliki hubungan atau hanya ibaratnya baik karena ya kan namanya penjual iya benar benar gimana kabarnya bu terimakasih udah beli produk kami tapi bapak tuh selalu minta nomor cewek pelanggan emang itu termasuk apaan bukan kan ya ya itu kan yang namanya aduh saya jadi ngeluarin ilmu strategi marketing tapi contek namanya penjualan itu ada yang namanya before after sales sebelum dan sudah penjualan itu kan salah satu bentuk daripada apa namanya promosi promosi dan juga bentuk yang namanya penjual siapa tau ada promo bisa dihubungi menjaga pelanggan janganlah berpikir negatif ya tapi pilih-pilih bapak tuh kalau ada pelanggan cewek setiap laki-laki baru aja karyawannya oh ya mungkin waktu itu kebetulan tapi salah kalian kita kan udah mbak intinya mbaknya juga disini juga kalau bisa mendinginkan mencairkan suasana iya betul nah walaupun mbaknya ngeliat kalau bisa kan ya jangan langsung mencet bahwa bapak ini memang melakukan apa yang dipikirkan oleh mbaknya sama ibu bagaimana anak saya memendinginkan saya ya kalau kelakuan dia itu begitu pak ini bapak bapak mendukung terus kebejatan suami saya iya 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 sarang saya seperti ini kalau memang belum ada buku ini kan hanya praduk iya 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 i Nanti lagi kamu harus tabayun dulu sama bapak Tanyakan, pak kok kenapa begini Jangan langsung nanya ke mama Mama kasi situ Namanya perempuan Kalau anak itu Kalau lihat kenyataannya Bapaknya menyakiti ibunya ya pasti cerita Masa harus ditutupin Bukannya menutupin bu Maksudnya bu Ibu ini kan bertengkar terus Ibu gak sayang sama perjalanan pernikahan Ibu yang udah lama Sampai udah mempunyai anak Terus kedua juga Ibu gak pengen harmonis kembali sama bapak Walaupun itu pun apa yang ditutupingkan ibu itu Entah itu bener atau enggak Itu kita juga membela Karena memang bapaknya gak ada Jadi kita juga bukannya membela Karena saya juga belum tahu nih ya Apakah memang bapak ini benar-benar selingkuh atau enggak Kita kan belum tahu Cuma ibu gak sayang sama Pernikahan ibu sama Hubungan keluarga Semua pasti sayang lah sama Pernikahan Pengen menjaga Keharmonisannya Tapi kalau punya suami macam dia Bu Ini kayaknya rumah ini Panas banget ya Bener gue Bener Bu Sadar Kenapa? Karena usaha bapak lagi mati Usaha ibu lagi mati Orang serik mah dimana aja Makanya saya dapet disini tuh Ya siapa tahu Ada sesuatu yang bikin Keluarga ini tuh panas aja bawaan Apa-apa emosi Apa-apa inersi Ya gimana sahabat Komentarnya sahabat Ini rumahnya awalnya panas Mungkin sahabat bisa merasakan Kepekaan daripada batinnya Sahabat Kepalang Coba komentar sebanyak-banyak ya Ini rumahnya Ini rumah jarang ditempatin ya Bia Ini rumah ibu awal ya? Iya Karena rumah saya lagi di reno Oh Enggak sih Iya saya ini Kayaknya Ada sesuatu Ada sesuatu yang Ada sesuatu Sengaja disimpan Di sini Ya Entah itu apa Saya minta izin Untuk tim saya yang deteksi Boleh? Gak boleh Gak boleh Untuk mengeteksi doang Maksudnya kan Siapa tahu Ada hal-hal yang aneh Soalnya Ya mohon maaf Bo Auranya beda banget Dari sini sampai depan tadi udah beda Makanya siapa tahu Ini itu memang Apa ya Gak yang Ini yang bikin Apa Ibu bertengkar sama keluarga Atau gimana Hanya ingin membantu Demi kebaikan keluarga Baga ibu sama bapak sama mbak Gimana Gimana Bu Kalau apa Sebentar ini kok Agak lama Tapi kalau tujuannya Agus itu Cuma untuk membela suami saya Lebih baik Bersama dia Saya bukan membela Saya lagi tegasin sama ibu Gak sedikitpun Gak ada untung juga buat saya Membela satu sama lain Cuma Saya ingin Kuartir ini kembali menjadi bagi Itu aja Bu Karena Apa kamu udah jadi tugas saya Bukan berarti Tugas saya seperti itu Enggak Kalian Ya istilahnya menceritakan masalah kalian Di depan saya Sebagai umat muslim Jika saudaranya Mempunyai Butuh pertolongan Ya salah Untuk saya Untuk diam Gak mungkin Selagi saya bisa membantu Dengan tenaga Saya bantu dengan tenaga Dengan doa Udah pasti ya Cuma kalo dari materi kan Ya Bismillah 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 Abis sama Kasbon sih Boi Kasbon terus Terus Betul Betul Beneran dulu Istiqah Ya Semakin kita emosi Setan tuh semakin Merasuki hati kita Pemikiran buruk tuh Makin kemana-mana Itulah fungsinya Ma Madu 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 Bawa dulu lah madunya Ayo kemana Oke oke Gw ambil Bentar Biasa aneh Aduh Aduh Siap 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 Pak Ibu gak percaya sama omongan aku Lebih percaya sama mereka Percaya sama anak lah Kita kesambilan dulu Pemasalahan Nanti Bapak pulang jam mana? Biasanya jam Sebentar lagi ya Oh Yaudah Sambil tunggu Pak Anton kan Terus ya Sebenernya kita itu bukan Berpihak sama siapa pun Terus ya Gitu loh Intinya itu Kita tuh pengen Ibu Sama Bapak Anton itu Harmonis kembali Dan anak kan pasti pengen dong Ngelihat Bapak sama ibunya Harmonis kembali Masa Mbaknya seneng Melihat ibu sama Bapak Pertengkar terus Pastikan gak enak kan? Nah Makanya disini kita juga Mohon maaf Bukannya kita lebih ikut campur lebih dalam Cuma kita disini membantu Betul Mbak Betul Dan Mbaknya juga Jangan justru Kau selalu menyalakan Api asmara Pada orang-orang misalnya ini Ya Pada ibumu ini Yang membuat Akhirnya Ya keluarga ibu Bersama suami Yang dimana Selalu adanya Ketengkaran Keringutan Yang ada Seharusnya mengalahkan api perga Mayan Ya Ya tapi Bapak saya tuh Selalu Memperbedakan sikapnya Sama pelanggan Sama pelanggan Seperti Pelanggan itu tuh Bu Siapa? Siapa yang jadi kecemburuan kamu siapa? Biar saya Kami ini tim Riung Bisa bantu investigasi Dan itu kan meringankan Masalahan kecurigaan ibu juga Bener Gitu Bu Siapa? Kira-kira siapa? Gus ini udah Udah pasti Keterangan anak saya Udah Pasti nih Lebih baik Terus jangan membela Suami saya terus Ibu Saya bukan Ingin membela Maksud saya Siapa wanita yang Mbak Curigai Curigai Nanti biar tim Riung investigasi Kebenarannya Segala bentuk bukti Nanti akan kasih Kita kirimkan ke Ibu Jadi ibu bisa menilai langsung Kalaupun itu benar Jadi ada bahan ibu juga Benar Dan kita kalo bisa Tabayun kan Kumpulin Kalo bisa nih Kalo ibu Pokoknya jangan pakai emosi Nanti insya Allah Kalo memang ada waktu Kumpulin bareng Tabayun Apa yang sebenernya terjadi Kak enak Itu mas Tabayun Tabayun Udah lah Terus Lebih baik keluar dari rumah saya Ya Sekarang memang Aura ini Mbak pengaruhi Baik-baik Ngincing gini Kalikus ya Seluruh Kita keluar Ijinkan kami untuk Melihat Daripada Aura Rumah ini Yang jadikan ibu ini Selalu emosi Selalu baik Ingin Boanya marah Alhamdulillah Alhamdulillah Nyampe ya Alhamdulillah Buat apa ya Ini madu 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 untuk mengatasi radika Bebas Meningkatkan imunitas tubuh Buka redakan batuk Mempercepat penyumbuhan muka Menjaga kesehatan jantung Satu lagi ditambahin Menjaga keharmonisan rumah tangga Nah Bener Itu bukan buat Keharmonisan rumah tangga Tapi untuk menghancurkan saya Oh Tuh Bu kenapa sih Ibu tuh selalu berpikiran negatif Ya Ya karena Gus juga Waktu itu membela dia terus Gak ada kata membela Saya disana menengahi Ya Kalau saya membela Ngapain di sini Dan apa untungnya juga buat saya Saya udah capek Gus Disana Gus membela terus Di rumah saya membela terus Oke lah Kita ini pengen Ngebantu ibu Ya Ya Kira-kira kita harus gimana Nah Betul Tadi saya sudah menawarkan Bagaimana kalau kita Investigasi Ya Betul Tapi ibu malah gak mau nerima Cukuplah Cukuplah Ya kita harus gimana Saya ingin pembuktian Gus Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Salam Ini bener rumah Pak Angkon Ya Bener Bang Boleh Masuk Ya Bang yang suka ikutah ke bapak Nah itu loh bu Yang tadi Itu dia Ini Tunggu Tunggu Ada apa ya Bu Tunggu Terung Ibu Terung Ibu Ibu Santai dulu bu Santai dulu Saya kan cuma pelanggan Ya kalau pelanggan itu datang ke toko Bukan datang ke rumah Begini ya bu saya jelasin dulu, saya tadi ke toko, bapak Anton tidak ada jadi saya menuju kesini, karena saya nanti kartu nama, ini alamatnya alasan aja, kalau pelakor itu banyak alasannya ibu ini kenapa ya? kok kenapa ya? saya cuma pelanggan loh, kalau misalkan perlakuan ibu kayak gini, saya bisa pindah loh ke toko lain eh silahkan, aman suami saya dari kamu ibu ini siapa istrinya? iya, ini iya, ini, mbak siapa namanya? April oh mbak April, jadi tujuan datang ke sini mau apa? aku kan emang pesen barang lewat Pak Anton emang sering, emang sering pesen barang iya, cuma ya lu kalau mau pesen bakan di toko, bukan di rumah gua, apa? eh mbak inilah yang di belakang jaga engkau lu iya, 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 iya lu lu yang jaga ya tiga lu yang tadi baik-baik ya jangan sampai meruput jomel orang, cari orang lain di luar sana iya, 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 iya... sabar dulu jadi orang hebat masih banyak loh laki-laki di luar Bu kenapa itu kenapa ngaca dulu makanya ya nggak satu sama orang dong eh lu yang harus ngaca ya kenapa gue kenapa gue kenapa gue pelanggan loh jangan bikin gue emosi ya Iya kalau lu pelanggan bergerak sebagai baik-baik eh malah udah kelihatan genit kenapa genit banget lu eh ibu-ibu-ibu kita kan udah bilang tadi selesakan dengan kepala dingin kita nggak tahu belum denger penjelasan dari mbak April makanya kita dengerin dulu gimana apa tujuannya sekalian kita selesain masalahnya mas lihat bukanya kalau orang bersalah tuh begini senyum-senyum merasa menangu dapat perhatian suami gua gua bukan bukan mau ke alunet gua ke pantom ih pedih banget pantom itu suami gua ya ya udah gua kan mau ke suami lu gua kan mau belanja belanja-belanja tapi agak aneh juga sih bu ya jam segini gue langganan kalau langganan itu di toko toko kalau langganan itu bukannya di rumah sabar dulu sabar harusnya lu tahu gua pelanggan terbesar pelanggan anjing eh lu yang anjing astag dulu bu istighfar bu jangan bu bu aduh saya jadi aduh ini nih dek aduh jadi mohon maaf ini mbak siapa namanya mbak April April gua nggak butuh pelanggan macam lu ya ya udah 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 masih banyak yang akan anjing lihat anjing udah 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 sabar udah sabar ya mbak sabar sabar ya mbak sabar mbak jadi pusing kau selamat datang ke toko ngaku lu ngaku lu mumpung masih banyak orang disini ngaku kebejarakan lu gua harus ngaku gua cuma nyari pak Anton iya maksudnya buat apa lu nyari-nyari suami gua ya gua belanja gua belanja lah gua bukan mau ketemu lu ih sari amat liat pak Anton tuh punya anak udah kenapa gua kan cuma beli gua kan beri barang ya gua kan beri harga diri dia gua nggak butuh ya lu nggak butuh ya lu nggak butuh tapi suami lu butuh butuh pelanggan kayak gua kan gua ngeborong pelanggan body lu lu jual body lu perempuan Assalamualaikum ibu-ibu lu jangan pasang buka belak lu anjing gua gak bisa hidup tanpa lu memang bapak tuh centil bapak tuh ngontrol aja kita bisa sesuaikan diam dulu ibu sama adek sama bapak juga sama mbak gak gak bisa bapak tuh memang centil bapak tuh selalu selalu tuh sama si cewek ini nih gini saya mau ngoborin memang bapak tuh selalu diam dulu saya jelasin diam gak diam aja ibu ibu biar gak sama ke saya bapak ibu diam dulu biar si bapaknya ngejelasin dulu selesai kalau gak ada penjelasan ibu udah diam ibu denger tolong ibu denger ibu ini memang istri ibu ini memang sayang dan cinta bersuatu tapi jangan kau sedihkan rasa sayangmu dan rasa cemburu itu menjadikan awal kehancuran dan gini juga ibu sama adek juga jangan ternyata gak enak sama tetangga kita selesai kan duduk kamu dewasa dong ibu ini ibu ini ibu ini ibu ini ibu ini masalah yang selesai dengan emosi betul biar saya jelasin dulu silahkan jangan pernah nangis begitu belanja sampai capek gak pernah ngerti apa anak sama emas sama aja capek ya nanti saya abatin saya capek tau berdiamin dulu biar saya jelasin ya oke 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 yaudah bapak jelasin jangan marah marah bapak jelasin ayo masalahnya mbak ini iya mbak April ini pelanggan saya jelasin belanja cinta lu jangan berpikir seperti itu dijaga umumannya ibu jangan sampai saya tutup kamu kalau gak ada mbak April ini toko kita tuh sepi tau gak kamu kamu tuh gak salah satu ibu kamu ya bapak memang cendial bapak tuh ngapain sampai minta nomor dia ya wajar aja ya mau wajar lah yang namanya pelanggan kapan belanjanya dimana diantarnya alamat yang udah jelas aja saya minta kalau gak ada mbak sama aja lu sama emak lu ayo semua gak harus begitu pak aduh 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 mau jelasin boleh aja gak boleh anak kecil gak paham bisnis jadinya kayak gini yaudah bro saya cuma mau jelaskan saya berani sumpah tau gak aduh saya tuh berani sumpah jangan sumpah sumpah jangan sumpah sumpah bener lu berani sumpah jangan kaya sumpah kalau mbak April ini pelanggan tau gak kamu ini baru pertama ini mau sumpah pocong gue baru bertawa tonton jangan lu 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 iya bahaya gue sendiri baru hari pertama gue sudah sumpah pocong ya Allah ya lebih bagus dong emang kita gak ada hubungan apa pak saya tuh mau sumpah pocong biar gak ada salah paham antara saya sama anak saya sama istri saya tolong pak ini anak papa di kompor nih iya tau kenapa dia cahain anak saya tadi aku yang gajen kenapa sih gajen apa kenapa sih saya tadu cuma nyari paham saya mau saya mau sumpah pocong pak 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 tadu tadu ini baru pertama ketemu pak tenang sih kalau kedua ketiga gak apa-apa lah aku jangan biar penonton banyak dululah hahaha jangan biar penonton banyak dululah iya Allah akbar ibu sayang dengan suami ibu wajar ibu cinta dengan suami ibu wajar ibu curiga dengan suami ibu juga wajar tapi jangan kau jadikan rasa pencurigamu yang begitu bisa menjadikan awal kehancuran ma'uzubillahi minjali ya Allah udah karena ini belum ada pembiktian yang sangat hakiki yang jelas ya apa jadinya nanti kalau bisa andainya memang itu tidak terjadi kalau memang terjadi ya itu kita kembalikan kepada Allah SWT yang memberikan mana yang hak dan mana yang mati iya ibu gak usah menutupi kesalahan ibu deh iya kalau memang ibu menutupi kesalahan ibu kamu mau gak sebab pocong ibu astag lo ajib lagi-lagi ibu gak mau sebab pocong ibu yang seringkuh bah kemarin gak bu banyak-banyak ini gue sekarang saling cerah kamu yang seringkuh gak aku kamu udah bukti banget nih serias pak oke apa saya udah jelasin bu aplik ini bener-bener pelanggan saya kalau mbak ada mbak aplik ini toko kita sepitawa kamu kamu gak makan gak bangun rumah kayak begini gasar kamu mantai pak 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 bapak gak punya istri tapi gak punya etika gitu ya maafin ya mbak maafin iya saya kesini cuma mau nanyain pesanan saya karena saya juga kejar deadline gitu Aku gak punya etik, agar gara-gara kamu anjing Tuh, bergerak anak ibu Terus gara-gara kamu Ropi Terus apa, boleh punya pelanggan yang baik yang seperti ini Tapi Bapak juga harus baik pada istrinya apa sendiri? Saya baik Bang, saya baik Karena usaha risik ini berapa daripada istrinya? Iya, saya tahu, saya tahu Pak Istrinya itu memang jalan risik bagi suami Saya tahu, saya baik Iya, saya turutin apa maunya juga Tapi dia itu begitu Nuduh saya sini, aku diajak Saya turutin aku, gak mau Dan ibu juga gak boleh seperti itu sama suami Bapak kenapa jadi duduk ibu yang selingku? Iya, mama kamu kalau iya anjing, diam aja Telepon-teleponan, saya datang Bapak datang, langsung berhenti Ibu gak mau sumpah pocong, ibu gak mau Berarti ibu dong yang salah Berarti ibu dong yang salah Disuruh sumpah pocong di rumahku, saya gak mau kamu Saya gak selingku Tapi saya gak mau sumpah pocong Iya, berarti kamu benar Ibu gak mau sumpah pocong Kau emang selalu benar, woy Kayaknya tuh guys Gak jelas kan jadi manusia Dia pengen ngejudge suaminya sumpah pocong Tapi dia gak mau sumpah pocong Kicau emang Tanyaannya di sini Kan ibu kayak membuktikan saya punya hubungan apa sama Panton Yaudah Aku udah kebukti Kecuali lu melihat gua bersetubuh sama Pak Anton baru Saya itu masih punya hutang sama Mbak Apri Tau gak kamu Hutang, hutang Hutang bercinta Ya Allah Ya Allah Ya Allah Gini Anak kecil tolong diam dulu ya Diam dulu anak kecil ya Jangan ada masi-manasi Ya anak aku aja Biar saya Bukannya saya gak sayang sama kalian Saya itu sayang sama rumah tangga Saya sayang sama istri dan anak Tapi gak begini caranya Malah selalu kekandang Malah selalu kekandang Kalau Mbak Aprile pergi dari kita Orang kita sepi Tau gak kamu Kamu udah naik makbur begini main cewek Terima kasih sama Allah Rasuki kamu malah begini Saya udah gak boleh loh Pak Belanja di toko bapak sama si ibu Ya maafin istri saya Mbak Aprile Tolong dididik dong Pak Istrinya Ibu-ibu saya Orang datang baik-baik Bapak bingung cewek itu dibanding ibu Saya datang baik-baik pake salang Assalamualaikum Sambutnya kayak gini Eh ada juga jangan Manas-manas Terus Kenapa sih ngobor-ngoborin ibu terus Ya buktinya apa Bapak saya malah membantu ibu saya Kan yang selingkup Ya ibunya gak mau sobat locong Saya gak mau Ya kenapa gak mau berarti Lu yang selingkup Paham Pak kamu Iya Saling nyalakan Boy coba ajan Boy ini kayaknya penuh dengan Ini disini nih Aduh pak Mohon maaf nih pak Tadi saya minta izin sama ibu ya Ini rumah ini panas Panas rumah ini Iya bus memang panas Saya juga bingung bus Ada apa gitu Tadi saya mau minta izin sama ibu Cuman keburu kayak gini Kayaknya waduh Besok aja dah Ini sama temerium ya Iya Siap siap bus Tunggu dari sekarang bus Besok aja pak Kita kesini lagi Kita kesini tadinya mau nyantren madu Cuman karena terjadi seperti ini ya Tuh bingung takutnya Tunggu tunggu Jadi pesanan aku gimana Pak Anton Ya maaf ya Mbak April Tadi saya lagi belanja Besok saya anterin ya bus Eh Mbak April Jadi bapak pesen madu Madu mau ngeracun saya Cuman saya mati Cuman aku bisa nikah sama dia Madu yang dari kami ini Adalah masak obat ibu Bukan lalu racun Madu yang sudah didoakan Salawat Semangatnya Yang menjadikan masak obat adalah sifat Yang bukan malah menjadi racun ibu Alhamdulillah Tolong bu Pikiran negatifnya Tolong disikirkan dulu bu Terus pakai ego Terus Kasihatin dulu Saya udah gak bisa berpikir positif Saya gak mau kejadian lagi Untuk kedua kalinya Pak Kalo gak bisa berpikir positif Gimana masalah sih ibu Jadi itu Pak Ustadz Kalo suaminya yang Kasihatin tuh gak didengerin sama dia Kasihatin dulu Pak Tenang Semuanya tenang Semua pasti ada jalan Ya Cuman saya minta kalian tenang Jangan Mengedepankan emosi Gak ada masalah yang beres Karena emosi Dengan diselesaikan dengan emosi Malah nambah parah Masalah yang nambah gede bu Coba lah kalian tuh istighfar Astagfirullah Lajim Ya Karena apa sih ini masalah ini Karena kecintaan kalian Terlalu besar terhadap dunia Lupa mau sambingkan Allah Teguran nih Ya Allahuakbar Agus Ini pesen madu madu apa ya Madu luk ya Boleh ya Boi Kasih lagi Situ kayaknya disimpan Tidak Udah sepakat tuh Gu Sepakat Bu Racunin saya Bu Tolong pak Ini cuma madu Bu Bukan racun Oh Ini mbak Madunya Jadi ini tuh fungsinya apa Fungsi jangan ragin saya Bo Dengerin dulu kenyataan orang Jangan begitu kamu Boleh dong aku mau pesen ya Boleh ya Nanti gue diantarin aja Ya siap Atau enggak janjian disini boleh Besok janjian nanti ya Oke siap Siap Gak apa-apa panggang aku kesini Buat ambil madu Gak apa-apa mbak Pri Sekalian buat kutiansi sama Itu yang pesenan aku kemarin ya Iya mbak Pri Maaf ya mbak Pri Aku mau ya Gus ya Siap Ya Apa sih Bu Gak senang banget sih Orang septonit baik Udah 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 Mendingan pak Ditenangin dulu ibunya Ya Mbak Abdul juga Ya kayaknya Ya keluar dulu dari sini Sama-sama kita juga Kita pulang nih Ya besok kita nantriin lagi kesini Ya pak ya Ya nih siap gue udah panas pengen saya disini Panteng saya pamit Iya dah Semuanya saya pamit Nggak usah kamu pergi sana Panas banget Ihh maus banget gue pamitnya Oh iya Gajet lu Makasih besok madunya ya Aku ambil ya Ya siap Masih Ya pak besok kita kesini lagi Karena gini pak Ini nggak beres dengan rumahnya Cuman karena waktunya ibu keburu emosi Ya Jadi kita nggak sempet buat Proteksi Tapi insya Allah besok Kita kesini lagi Saya minta waktunya Ya pak ya Saya minta waktunya Kita mau beresin ini rumah Ada apa sih rumah ini kok bikin panas Gak usah gue Gak usah kesini lagi Udah deh Mas Nese Gak usah ganggu keluarga saya Pulang aja Ya Kita malah niat ganggu nih Niat kita membaik Ya Tapi terserah Yang penting Ya Niat baik Pasti Ganjaran juga pak Ya Selamat ya Pak Ya Tadi itu saya Sebenarnya pengen deteksi rumah ini Bawaannya itu panas disini Cuman karena Waktunya nggak cukup ya Ya Begitu ibu keburu emosi Jadi besok aja kita datang lagi kesini Ya Sekalian nanti saya bawa madu lagi Kelobat yang lain Maafin ya usia maafin istri saya Kalau apa Ya Kalau gitu kita pamit ya Ya Tolong ditenangin ya pak ya Ibu kenapa ya Ibu kenapa ya Ibu kenapa ya Ini juga jangan ngomporin terus Jangan jadi kompor Kayak kompor ke sini Ya Oke sahabat ya Pelajaran kita hari ini Gak ada masalah yang bisa Diatasi dengan emosi Gak ada sahabat Mau jadi dimanapun gak ada masalah Malah menimbulkan masalah yang lebih besar Ya Utamakan ketika kalian menemukan suatu masalah itu Yang dikedepankan adalah solusi Ya Dalam keadaan emosi gak mungkin solusi itu ada Ya Butuh ketenangan pikiran dan juga hati Ya sahabat jadi saya pesan buat sahabat Kalau kalian punya masalah tuh Tenangin dulu Tenangin dulu Tenangin dulu Contoh si Boy ketawaan selingkuh misalkan Aduh Dia kan bingung ya kan Aduh anget ngomong kemah Ibu senangin Ketawaan Ya Tapi kan yang penting mah kita tenang boy Tenang ya betul Tenang ya kan Ya betul Tenang ya kan Ya betul lah Tapi ini saya tadi melihat si Siapa tadi namanya April Nah itu kayak ada aura negatif Oh ada aura negatif juga Ya Ya Tapi dia kedorong buat beli madu Oh iya Ya Itu apa perlu diinvestigasi Coba komentarnya sahabat Gimana sahabat Soalnya rumit juga ini Rumit juga ya Yang mana ya Yang mana Yang antara si ibu Si ibu gak mau Si ibu gak mau Sumpah kocong Sumpah kocong Ya Si bapaknya Mau sumpah kocong Tapi bingung juga Ya Aneh juga kan Coba komentarnya sahabat ya Bantu kita dengan komentar kalian Ya Besok kita kan kesini lagi Betul Betul sahabat Besok kan kita Misi kita Ya ini Bersihir rumah Ini ya Saya mengantriin madu Tapi sambil Investigasi juga Sambil bawa Paku juga bus Besok Paku ya Paku sama apa bus Minyak asma Minyak asma Asma baru mas Siap Besok Hawa-hawanya ya Namanya orang usaha itu ya Orang sirik itu dimana aja Oh iya betul betul Gak lewat orang dengan sakitnya Keluarganya Dibikin murah Banyak-banyak istighfar Oke sahabat Terima kasih banyak Ya besok kita akan kesini lagi nih ya Betul harus Ya Tolong komentar Bantu kita dengan komentar Akhirun dari kita Wa binatuh Tepikol hidayah Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betapa Nabi Betapa Nabi cintanya kepada yatim piyatu Ayuhal ha'udhun Tadkala kalian Memberikan satu perhatian Kepada anak-anak yatim Maka sesungguhnya Kalian telah memperhatikan Apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW Jika kalian mendapatkan Perhatian dari Nabi Muhammad SAW Sudah pasti Allah akan memperhatikan kita Nabi yang selalu Selalu mengatakan Tidak ada kesempatan Untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Kecuali umat Nabi Muhammad SAW Wa ya sadar Wa ya ahbab Wa antum ya ulil albab Ta'ala wa suru lillah Saanakku Saanakku Wa lidu wa rudaun aku Wa fi amri Pasernyapu 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 Terima kasih telah menonton!